Baik. Selamat sore Sobat Medcom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Jurnalos dalam program Medcom hari ini. Sobat Medcom, Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru di level internasional ya, khususnya di Piala Asia U23 tahun ini, di mana untuk pertama kalinya Timnas kita lolos dari babak grup dan sekarang akan berlaga di babak perpat final. Ini sangat prestasi yang sangat spesial untuk adik-adik kita, Timnas Indonesia U23 di mana ini baru pertama kali. Mereka tampil di ajang Piala Asia dan langsung hasilnya sangat memegakan gitu ya, hasil menembus babak perempat final. Dan prosesnya juga cukup luar biasa gitu ya, di mana kita di lagu pertama posisian grup kalah dari Tuan Rumah Katar, kemudian kita bangkit babak di pertandingan kedua menang melawan Australia dan kemudian semakin meningkat permainan performa anak-anak Asus Sintayong ini di pertandingan ketiganya berhasil mengalahkan Jordania dengan skor yang cukup telah, 4-1. Dan dari ketiga pertandingan ini, ada satu-satu sosok yang mungkin akan sangat patut dikenang ya, dengan lewat perjuangan Timnas berhasil lolos perempat final. Salah satunya di Selain Witan, Marcelino Ferdinand, ada juga yang tidak kalah penting perannya di Timnas kita adalah Komang Teguh. Ini Komang Teguh adalah back andalan Timnas Indonesia Sintayong dan menjadi pencetak gol kemenangan waktu melawan Australia sehingga membuka asa Indonesia untuk lolos ke babak perempat final dan di lagu terakhir juga menyumbang satu gol lagi untuk memastikan Indonesia lolos ke babak perempat final. Nah, ini spesial karena tadi saya sebut panjang soal Komang dan saat ini saya sudah berkesempatan bertemu atau berbicara dengan orang tua dari Nyoman, khususnya ayahnya Bapak Nyoman Mertajiwa. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat malam mungkin di sana ya Pak ya. Ya, selamat malam waktu Bali ya. Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol nih Pak. Saya penasaran dengan Komang nih Pak. Kemarin itu kan tampilnya sangat baik gitu ya Pak, walaupun tidak selalu jadi pilihan utama pelatih Sintayong gitu untuk bermain di setiap pertandingan gitu. Tapi setiap kali dia main, dampaknya cukup signifikan dan terbukti di dua pertandingan terakhir berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia gitu. Nah, perasaan Bapak nih, anaknya berjuang membela Indonesia dengan segala perjuangannya. Gimana Pak melihat Komang sejauh ini Pak? Saya sebagai orang tua merasa bangga dan bersyukur sekali atas keberhasilannya timnas Indonesia U23 di Qatar sampai masuk ke 8 besar ini. Kami sebagai orang tua dan masyarakat Bali akan men-support terus supaya nanti timnas Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya. Mudah-mudahan juga bisa masuk ke Olimpiade Paris nanti. Nah, ini kan soal perjuangan Komang untuk menembus masuk ke dalam squad inti pilihan Sintayong untuk berangkat ke Qatar. Ini kan tidak gampang gitu ya Pak ya. Ada ujang-unjangan khusus atau ada cerita-cerita dari Komang yang Pak, saya ingin bisa berangkat ke Qatar gitu. Mungkin Bapak memberikan ujangan khusus gitu kepada Komang sebelum dia akhirnya terpilih Pak. Kalau itu mohon maaf tidak ada sih bejang-bejangan macam begitu tetapi saya punya keyakinan sendiri dan sebagai orang tua Komang pasti bisa. Karena Komang itu sudah dari 2020 dia sudah bersama Kurt Sintayong waktu persiapan timnas U20. Dia selalu ya bersyukur dia selalu diajak sama Kurt Sintayong. Baik itu dari usianya untuk persiapan U20 dan sampai sekarang ya masih juga diajak sama Kurt Sintayong dipilih. Kalau sebelum berangkat ke Qatar ada komunikasi nggak Pak? Dari pohon maaf saya. Nggak pilih nih Pak kalau berangkat ke Qatar pohon doanya atau seperti apa gitu. Oh ya ya kalau itu sih dia sering kami sih sebagai orang tua sebagai bapaknya sih hampir setiap hari kami komunikasi lewat chattingan di Whatsappnya saja. Tapi kalau kadang-kadang juga kami bisa menelpon tapi agak sulit untuk menghubungi dia. Tapi saya dia juga selalu ini kasih pesan bersama saya. Terakhir komunikasi kapan Pak? Kalau boleh tahu Pak? setelah dia mencetak gol ke Gawang Australia ada komunikasi nggak? Atau setelah gol ke Gawang Yordania ini? Iya. Iya selalu saya kasih support dan saya selalu kasih pesan sama dia supaya dia bisa bermain dengan sabat tenang tetap fokus. Selalu saya kasih begitu support sama orangnya. Berarti dibalik suksesnya Komang tentunya ada doa orang tua di belakangnya ya Pak ya? Ya kami selalu berdoa untuk Komang supaya bisa bisa bermain yang terbaik lah untuk bangsa dan negara ini. Kalau bentuk dukungan ya selain moral, telepon, tadi komunikasi langsung baik WA maupun telepon langsung gitu. Dukungan seperti apa nih Pak? Yang diberikan oleh keluarga di Bali ya Pak ya? Untuk mendukung Komang. Komang apakah menggelar nonton barang setiap kali pertandingan atau seperti apa Pak? Ya kalau setiap pertandingan sih saya sih kebetulan juga ada komunitas bola ya. Teman-teman banyak banyak yang suka bola dan juga kebetulan juga kami terlibat juga dalam urusan bola di SSB kami sendiri. Oh gitu. SSB Kekatresna. Jadi setiap ada pertandingan kami mengadakan on-bar. Iya. Berarti semakin dikenal dong Pak secara nggak langsung nih Pak Pak Nyoman nih di lingkungan nih Pak dengan keberhasilan Komang sejauh ini Pak? Iya. Dari Komang juga saya ikut juga. Bisa gini. Udah ngerasain loh Pak dampaknya ketika jalan-jalan keluar Bali gitu atau di lingkungan sekitar ketemu orang eh Bapaknya Komang ya selamat dan lain sebagainya gitu ya. Iya. 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 Selalu sih ya saya karena saya sering di lapangan ya banyak teman-teman artinya ya mengucapkan selamat kepada saya dan sama untuk keluarga juga. Dan juga karena tahun-tahun yang lalu juga Komang bisa membawa timnas juga punya prestasi seperti yang ini. Kemarin 2018 ya. Iya. waktu di Sidoarjo jadi sudah dari itu ya Komang terkenal lah bilang gitu di Bali. Cukup terkenal lah ya Komang ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah ini kalau soal sedikit saya mau flashback ke belakang Pak soal karirnya Komang pertama itu itu memang dari awal memang Bapak yang mendidik dia untuk mengenalkan dia kepada sepak bola atau memang Komangnya yang punya keinginan sangat kuat untuk serius di bidang sepak bola? Pada mulanya sih awalnya Komang memang tertarik dengan sepak bola itu sih saya gini saya lihat waktu kakaknya karena Komang juga dia punya saudara kakak dia juga pemain bola dulu jadi masih kecil saya selalu membawa anak ke lapangan dan dia mau ikut jadi kakaknya dia melihat itu jadi dia tertarik dari itu dan dari mulai usia berapa nih Pak Bapak Bapak kan lumayan berkecimpung di dunia sepak bola gitu ya Pak Bapak melihat oh anak saya ini punya bakat si Komang ini punya bakat sepak bola dari usia berapa Pak sudah kelihatan itu wakili bisa dibilang pintar jadi saya selalu itu membawa dia ke lapangan jadi dia tarik disana dan itu dia juga membela untuk sekolahnya jadi pelan-pelan dia bisa ikut jadi dia menjadi yang pintar lah di lapangan dan juga artinya di timnya dia itu diperlukan dibutuhkan untuk bermain berarti berarti memang full support diberikan oleh Bapak dan Ibu gitu ya kepada Komang untuk bisa selalu men-support itu karena saya dari kecil saya ajak juga Komang itu keliling saya sering dari duduk di usia 12 tahun saya keluar bersama Komang dan satu tim bersama waktu bagas bagus berlian sama itu kita klub gabungan anak-anak dari seluruh Indonesia termasuk Bagat Bagus Berlian dan Komang jadi kami selesai di Jakarta mungkin Komang waktu usia kecil untuk SSB di sana sudah ada banyak yang tahu Komang di Jakarta karena kami beberapa kali di Jakarta bersama Gizi Indonesia waktu itu namanya kumpulan anak-anak itu dapat juara untuk di SSB waktu ada tunamen tunamen di Jawa untuk anak-anak di Jawa kalau saya pikir kalau untuk posisinya sendiri Pak itu dia yang pilih menjadi back karena kalau kita dulu saya juga kecil sempat tertarik kepada bola pasti pilihannya antara spreker jarang yang memilih back kalau Komang ini memang dari awalnya sudah memilih posisinya sebagai back atau memang ada pelatih capur tangan pelatih akhirnya menempatkan dia di posisi itu Pak iya pada dasarnya Komang memang waktu kecil dia suka back dia main tangan dan waktu usia dini dia selalu tergantung situasi di lapangan kalau memang timnya tertinggal dia jadi depan itu waktu usia-usia dininya dia tetapi setelah sekolah di SKU Ragunan Komang lebih sering bermain di center back dan juga di gelandang bertahan oke Pak nah ini selama proses Komang meniti karir sampai sekarang tentunya mungkin ada kendala-kendala yang sempat dihadapi bisa ceritakan sedikit kendala-kendala apa sih yang sempat membuat Komang merasa aduh kayaknya kita saya agak sulit nih Pak meniti karir sebagai pesepak bola ada kendala dulu baru mau ke tamat sekolah SMP ya sekolah menengah pertama itu ingin supaya menekuni dunia bola jadi saya harapkan dia mau sekolah di SKU Ragunan tetapi waktu hari pertama dia agak sedikit sulit dia tidak mau saya dapatkan disana saya mengerti waktu itu karena dia masih usia 15 tahun masih belum bisa jauh dari orang tua mungkin ya Pak belum bisa jauh dari orang tua gitu jadi saya tetapi saya dorong bersama mamanya ya akhirnya dia mau itu saja kalau sulit tentang Komang dulu tetapi setelah SKU Ragunan tidak ada masalah tentang itu akhirnya terbentuk lah sampai jadi seperti sekarang nah kalau bicara soal mimpi-mimpi atau cita-cita mungkin yang pernah disampaikan oleh Komang kepada Bapak pengen jadi apa Pak Komang Komang karena dulu waktu usia 16 dia sudah merasa gini bersyukur tentang itu sudah bisa masuk 16 dan juga untuk 18 19 itu akhirnya kemarin jadi sampai sekarang ya bersyukur dia itu intinya dia keinginannya dia tetapi dia juga nanti kan berpikir tentang karena di bola juga itu dia tidak harus terus-terusan di bola jadi perlu bekerja tetap juga mudah-mudahan nanti pemerintah ini bisa memfasilitasi nanti untuk atlet-atlet semua karena sekarang sudah mulai program dari pemerintah kan rata-rata beberapa tahun terakhir ini beberapa atlet-atlet yang berprestasi juga sudah difasilitasi mulai dari masa depannya sebagai PNS dan lain sebagainya mudah-mudahan juga Komang nanti bagiannya Pak ya iya kami sebagai orang tua sih mengharapkan itu campur tangan pemerintah supaya anak-anak ini semua anak-anak yang punya prestasi diperhatikan sama pemerintah soal karir di klub ada gak keinginan Bapak melihat Komang seperti pemain-pemain lain contohnya kayak Arhan atau ada juga Asnawi yang sempat Witan juga sempat berkarir di luar negeri Pak kalau misalkan dapat kesempatan itu sama Bapak Ibu diperbolehkan gak Pak ya kalau kami sih kami perbolehkan karena kami juga senang kalau anak itu punya bisa menimba ilmu di luar juga dan itu baik juga untuk nanti untuk ini yang ke depannya kami sih punya harapan juga tentang itu nah mungkin terakhir ya Pak soal tentunya doa dan support dari Bapak dan keluarga tidak akan pernah putus kepada Komang dan kawan-kawan tapi di babak perempat final nanti di Kamis atau Jumat ini hari kan lawannya kita bisa bilang cukup berat ya Pak Korea Selatan lawannya yang sudah terbiasa tampil di ajang Asia bahkan di ajang dunia apa yang Bapak mengatakan dari Komang dan teman-teman di timnas untuk bisa tampil lepang mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya kalau kami sebagai orang tua maupun rakyat berharap semoga timnas kita itu bisa bermain lebih baik lagi daripada pasu-pasu yang kemarin itu karena tim Korea itu kan seperti adik bilang tadi dia punya kelasnya memang beda daripada kita tetapi dengan semangat juang tinggi anak-anak timnas ini saya punya keyakinan anak-anak ini bisa mengatasi tim dari Korea Selatan ini oke ya doa tentunya dengan doa dan harapan dan juga kerja keras dari teman-teman di lapangan dan juga yang benar dan sejauh ini kalau Bapak melihat progres dari Komang nih Pak sejak dari mulai Bapak bimbing pertama kali dikenalkan ke bola terus sekarang masuk timnas dan sekarang dilatih oleh Sintayong apa yang berubah dari Komang nih dari sisi permainannya Pak oh banyak sekali banyak sekali dia setelah Sintayong pegang dia banyak sekali terutama itu dari dari bisik ya bisiknya dia tambah lebih lagi dan juga mentalnya juga dia sekarang juga tambah karena kemarin waktu sempat dia dipegang sama Sintayong waktu persiapan U20 kan itu batal ya jadi dari macam-macam itu waktu saya tahu itu untuk dari kolam makan macam-macam untuk istirahat semuanya itu ganti sekali jadi saya senang sekali Sintayong melatih untuk timnas ini artinya ada perubahan besar nah ini Pak ini banyak yang nitip nih Pak tanya ke saya nih Pak Komang itu orangnya seperti apa sih Pak kalau di rumah dan udah punya pacar atau belum Pak oh dia orangnya orang pendiam ya ya kalau dia enak banyak omong jadi tapi dia friendly juga ramah juga kalau masalah pacar sih ya anak muda sih wajar punya pacar saya saya senang dia punya pacar karena itu alami jadi kami tidak pernah melarang komang pacaran kami pendidikan untuk itu untuk anak-anak kami jadi karena itu hal yang manusiawi ya jadi di usianya sekarang emang masanya pasti melewati masa itu ya Pak ya iya jangan mungkin waktu usia-usia SMP juga ya penting jangan dari Bapak ya tentang tahu batas-batasnya antara karir dan juga bagaimana hidupnya di kesehariannya ya Pak ya ya jadi saya sudah tanamkan dari dulu tentang itu jadi ya oke pacaran boleh tapi kan ada batasnya juga jadi dia pinter-pinter lah dia berpacaran gitu supaya tidak membangun karir apalagi posisinya sekarang kan komang memasuki usia emas gitu ya Pak menuju usia emasnya gitu untuk menentukan karirnya apakah bisa sukses atau enggak gitu ya Pak ya benar terima kasih banyak Pak Jeman atas waktunya terima kasih banyak nih sudah dikasih tahu kita tentang komang banyak hal nih mungkin sobat-sobat netkom yang belum tahu bisa tonton tayangan ini untuk tahu lebih banyak soal komang kita doakan ya Pak untuk komang semua timnas Indonesia U23 tampil lebih baik tampil disiplin dan bisa meraih hasil yang terbaik melawan Korea Selatan besok ya Pak hari Jumat terima kasih banyak Pak Jeman atas waktunya selamat malam terima kasih banyak selamat malam baiklah sobat netkom itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Inyoman Mertajiwa ayah dari Komang Teguh salah satu back andalan timnas Indonesia yang akan berjuang untuk Indonesia memaharunkan nama Indonesia di pentas Piala Asia melawan Korea Selatan di babak perempat sinal Piala Asia U23 tahun 2024 nanti kita doakan semua apa yang para pemain bisa menampilkan pemainan terbaik sehingga bisa terus memberikan menorengkan sejarah baru untuk timnas Indonesia itu aja mungkin sobat netkom yang bisa saya rampaikan untuk netkom hari ini kita jumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati